Oke, Vy, kalau misalnya lu kan tadi gue udah tau lah background lu as a designer, as a content creator, dan masih banyak lagi, tapi lu pernah juga menang salah satu, apa ya? Mau tadi di outfit ya? Iya ya, di USF. Gua tuh di USF atau? Iya bener-bener di USF. Iya ya? Eh, wuh, itu seru. Itu, coba-coba. Itu kenapa sih lu bisa kayak gitu? Soalnya gini, soalnya gini, rata-rata yang gue tau outfit yang lu pake tuh mungkin ya, mungkin 65% itu lu bikin sendiri gitu. Hai guys, welcome to Fashion People, tentunya di Youtube channelnya heboh.com. Dan kali ini gue gak akan sendiri, kali ini gue udah barengan sama dua, apa ya? Dua orang yang emang berkecimpung di dunia fashion. Ada Via dan Jody. Hai. Tepuk tangan dong, ini penontonnya gak ada yang. Nah, gitu dong. Oke, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai fashion pastinya dan ditemani sama, ditemani oleh Via dan Jody. Gue merasa terbantu, mereka ada ya. Tapi, sebelumnya kita harus tau dulu nih, background mereka tuh kayak apa sih sebenernya. Gue tanya dari Via dulu ya, Via. Via, lu selamat datang di Fashion People. Akhirnya gue bisa mengundang mereka ini, mungkin mereka next bisa jadi host atau bisa jadi apa, kan gak ada yang tau ya. Via, ceritain background lu dulu, Via. Belum background gue ada gak di belakang? Enggak dong. Oh, bukan background itu ya? Halo, perkenalkan, nama gue Alivia Yunita. Kalian bisa panggil gue Via. Iya. Dan sekarang, gue baru aja lulus dari Binus University, majoring di Cafe New Media. Kerjaan gue sekarang, gue lagi ngurus bisnis gue, lagi fokus ngurus bisnis. Dan juga, apa ya bisa dibilang, gue seorang fashion entusias lah gitu. Fashion entusias. Nah, kalau Jody, Jod, background lu gimana Jod? Kurang lebih background gue sama Via, gue baru lulus juga dari Binus, tapi mungkin beda jurusan aja sih. Beda jurusan. Gue dari jurusan manajemen, sekarang gue lagi ngurus brand gue juga sih. Oh, oke. Pebisnis. Pebisnis. Lebih, lebih ke bisnis. Iya sih. Soalnya kalau misalnya di kita-kita ini gak bisnis, kayaknya gak bisa beli rumah ya. Gitu. Jangan kecurhat. Jadi kita harus banyak ladang kerjanya. Betul. Oke, kalau misalnya itu kan background lu, sekarang sibuk apa dari Jody deh? Sibuk gue sekarang, karena gue baru lulus juga, jadi gue masih nganggur sih sekarang. Paling ya itu. Atau pengangguran banyak acara. Mungkin. Ya paling ngurusin brand gue doang sih udah. Selebihnya, ya gue freelance model juga dan yang lain. Keren. Kaya gitu. Agensi mana kalau udah tau? Gak punya. Aduh, apa? Oke, Vy. Kalau lu sih, lu sekarang bisa keluarnya gak? Sibuk apa sekarang? Boleh? Jangan. Sibuk apa ya? Sibuk menantang masa depannya lebih cerah mungkin ya. Karena... Mau nikah deh kayaknya. Hei! Jangan ditunggit-unggit. Gue sekarang masih menjadi sebutan apa ya? Content Creator. Gue masih fokus dalam Instagram gue. Karena senjata gue sekarang Instagram gue. Gue mendapatkan uang dari Instagram. Masih terima endorsement segala macam. Dan... Ya lagi-lagi... Apa sih? Ngurus bisnis gue. Ya. Udah. Oke. Dan... Lu kan tadi jurusan lu apa? DKV. Manajemen. Lu ada gak sih terobosan karir yang dari sana gitu sekarang kebawa gitu? Kalau gue ada. Karena di DKV itu kan gue belajar banyak tentang desain grafis. Advertising dan sebagainya. Gue merasa itu sangat kepake dan digunakan untuk industri kreatif ini gitu. Oke. Jadi kayak misalkan... Meskipun gue terjun di dunia fashion pekerjaannya. Tapi itu gak... Apa ya... Apa yang gue pelajarin selama kuliah tuh masih bisa kepake. Misalkan kalau misalkan lu punya brand. Lu harus bikin poster untuk di media sosial. Itu kan harus pake graphic designer. Sedangkan gue gak perlu nyawa graphic designer. Karena gue bisa gitu. Jadi kayak bener-bener kepake ilmunya gitu. Kalau lu Jod? Kalau gue sebenernya masih kepake sih. Karena ya manajemen gue diajarin cara nge-develop brand gue sendiri. Terus dari segi marketing gue pun diajarin di jurusan gue gimana cara branding dan lain-lain. Gue masih... Ya masih relate lah walaupun gak semuanya relate. Jadi sebenernya dari jurusan, dari apa yang kalian lakukan itu sebenernya apa yang kalian suka ya. Terus kalau ngomongin apa yang kalian suka nih. Mengenai hobi nih. Gue penasaran nih. Dari Jod dari lu deh. Lu kan gue liat beberapa kali di Instagram mau naik sepeda. Apa segala hobi lu sebenernya apa sih bro? Sebenernya hobi gue... Mungkin bisa gue bilang otomatis sama fashion sih. Oke. Secara tidak langsung ya. Karena apa yang gue kerjakan, apa yang gue suka ya kedua hal itu. Udah sih mungkin itu doang sih hobi gue. Itu doang ya. Kalo lu Vy? Hobi gue? Bentar pen tau. Cari uang ya. One terus gitu ya. Hobi gue sampai sekarang gue suka fashion ya. Berbau fashion apapun itu gue suka ngulik-ngulik baju, ngulik-ngulik designer apapun tentang fashion. Terutama di Indonesia ini. Terus juga hobi gue ngomong sih. Karena gue pengen kayak Ivan Gunawan. Kenapa dia seorang designer dan juga broadcaster. Oh iya bener-bener. Tapi buat heboh harus yang belum tau ya. Mereka ini sebenernya punya hobi yang sama yaitu naik sepeda. Oh. Jadi dua-duanya main road bike juga. Terus sekarang lu udah bukan road bike ya? Gue enggak. Gue lebih main ke gravel atau apa namanya? 26. Oh iya. Yang lebih chill, santai. Gak usah balap-balap. Lu masih balap-balap? Saya masih balap-balapan di... Tapi bukan balap liar ya. Maksudnya naik sepeda sih lu main rutin. Oke. V, kalo misalnya lu kan tadi gue udah tau lah background lu as a designer, as a content creator. Dan masih banyak lagi. Tapi lu pernah juga menang salah satu... Apa ya? Oh, OTD outfit ya kalo saya. Iya ya. Di USX ya? Gua tuh di USX atau? Iya bener-bener di USX. Iya ya? Eh wuh itu seru. Itu coba-coba. Itu kenapa sih lu bisa kayak gitu? Soalnya gini. Soalnya gini. Rata-rata yang gua tau outfit yang lu pake tuh mungkin ya. Mungkin 65% itu lu bikin sendiri gitu. Iya. Jadi kayak ya emang genuine aja. Taste-nya, taste lu. Terus kayak lu bisa gak sih ceritain nih kenapa lu bisa jadi tertarik ke OTD atau lu di invite atau bisa lu menang dan sebagainya. Boleh sebut merek gak sih? Silahkan, silahkan. Oke. Kita bebas mau nyebut orang tua cuma apa-apa. Iya. Nyebut aja. Rantau temen boleh. Jangan. SMP banget. Oke. Jadi waktu itu tuh gua iseng-iseng. Pokoknya setiap ada OTD competition, gua selalu ikut. Karena gua pede juga. Gua pede bisa menang. Bisa menang bisa kalah. Tapi 70% kemungkinan gua bisa menang. Kenapa? Karena gua nge-build personal branding gua tuh cukup kuat. Jadi waktu itu gua ikut. Itu tahun berapa ya? 2019 kalo gak salah. Iseng-iseng nih ikut. Terus gua ikut liat posan, tekan posannya di Instagram-nya USS. Terus, wah anjir bagus-bagus banget nih. Gua jadi minder gitu kan. Kayak pada branded semua. Sedangkan gua gak ada yang branded sama sekali gitu kan. Tapi gua masuk lima besar. Jadi kan ada cewek dan cowok. Untuk yang kategori cewek gua masuk lima besar. Dan diundang di acara USS di last day-nya. Di mana waktu itu di... Asta ya? No. Bukan-bukan, sebelum Asta. Specific Place. Nah, abis itu jurinya tuh kalo gak salah Martin Praje sama Amelie Bunjamin. Gua shock banget. Ternyata gua menang. Sedangkan lawan-lawan gua tuh yang kayak pake Off-White and Jordan yang hype abis lah. Gua gak mau ngatakan itu. Gua gak kenapa-kenapa. 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 Gua kayak... Gua bisa menang ya. Ternyata emang kata jurinya gua memiliki ciri khas yang cukup kuat. Karena kan gua suka main layering. Suka main... Apa ya... Technical work juga kadang dulu kan. Jadi kayak... Bisa menang tuh gua kayak merasa... Wah, berarti emang lo pake baju tuh gak mesti branded. Gak mesti mahal. Yang penting lo bisa mix and match baju lo dengan tepat gitu. Berarti tampil keren juga gak harus trending juga ya? Enggak, gak harus. Gitu. Kalo lu Jod, lu berkali-kali gua liat di explore Instagram. Tiba keluar nih kan sponsor. Wah, temen gue. Ledom ya. Iya, model kan. Terus, kenapa lu bisa masuk ke dunia itu sebelumnya? Sebenernya awalnya adalah karena gua pernah kerja di salah satu toko retailer di Panglima Polip. Oke. Orbeez kalo tau. Dari situ ya gua kenal sama... Apa ya... Owner-owner brand lah. Gitu. Terus ya... Pertama kali gua foto adalah... Gua waktu itu iseng doang. Gua iseng butakin rambut. Gua bersihin muka gua kayak gak ada jenggut, gak ada kumis. Tiba-tiba gua besoknya kerja. Dan di situ Edo, owner dari Elhos, nawarin gua tuh foto Elhos. Gitu aja. Gitu doang. Dan lo gak tau bakal kayak digituin tuh gak tau. Gak tau, yaudah. Gak-gak, itu tuh hemat budget aja. Iya. Oh, ada anong-anggap yang tarik deh jadi model gitu. Gitu. Terus yaudah ya. Makanya brawledi dari situ. Abis itu baru gua foto buat brand-brand lain. Dan ya ada brand komersial juga lah di luar. Brand fashion juga. Beberapa kali. Keren sih. Karena buat Hewars yang gak tau. Mereka ini sebenernya... Dari dulu gua kuliah bareng sama mereka. Ya mereka emang... Ya... Dari seratus ya. Seratus. Mungkin mereka termasuk sepuluh yang emang... Memperhatikan hal-hal seperti itu gitu. Kayak... Notabene gak banyak. Cuman kayak mereka salah satunya. Makanya... Pas gua liat... Ya gak heran sih. Jadi fashion designer. Jadi model. Dan ngerti di bidang fashion. Ya gua gak heran akan itu. Tapi... Sebenernya... Masuk ke dalam konten yang mau bahas hari ini. Wih... Hari ini... Kita bakal ngebahas... Sampil keren. Gak harus trendy. Gak harus baru. Oh oke. Dan itu... Kita bakal bisa nyaman dan keren juga sama itu. Tapi sebelumnya gua nanya sama Jody lu nih. Jod... Dari lu nih. Kira-kira... Apa fashion yang menurut lu tuh... Yang gak harus trendy. Aman. Aman dan kayak... Everlasting juga gitu. Apa ya. Kayak misalkan sekarang... Flanen of Flanen kan sebelum lu dari zaman kapan tau kan. Tapi sekarang lu... Dengan cara yang bener itu masih keren juga. Vintage... Shirt gitu-gitu masih banyak juga sebenernya. Orang-orang yang nyari. Malah ada harganya... Harganya mahal banget dibanding... Brand baru gitu loh. Bener, bener, bener. Terus kalo misalnya kayak... Menurut lu kayak celana itu... Mending mereka pake yang kayak... Street jeans juga oke atau gimana menurut lu nih? Kalo balik lagi ke selera sih. Sepertinya kalo apa yang lu pake. Tapi kalo lebih gua... Kalo ke gua, gua gak suka pake slim fit. Lulus aja ya. Lulus aja gak tau kenapa ya. Dan gua lebih nyaman pake... Kayaknya celana-celana gombrong aja yang... Lulus kayak gitu. Sakit juga ya setelah kangen cuy pake slim fit lama-lama. Asli. Kalo dari lu, Fi. Apa nih yang everlasting menurut lu? Apa ya? Paling yang basic sih. Sesuatu yang basic itu yang timeless. Kayak misalkan... Kaos. Terus misalkan jeans. Itu kayak gak lekang oleh waktu gak sih? Kayak kapan pun. Apapun trend yang baru tuh jeans tuh masih ada. Terus meskipun modelnya beda-beda ya. Ada yang di feature, ada yang rib jeans dan lain sebagainya. Dua item itu sih yang wajib punya setiap... Kalian baik yang suka fashion ataupun gak. Kayaknya wajib punya dua item itu tersebut sih. Tapi gue pengen nanya nih. Menurut kalian adalah... Gue manggalnya kalian ini aja ya. Maksudnya kayak... Pengamat fashion lah. Kalian pengamat fashion gitu ya. Tapi bukan fashion polis ya. Bukan fashion polis. Pengamat. Kita pengamat dan... Ya udah kayak... Gak nge-bully juga sih sebenernya. Cuman kayak... Ya kita komentar lah di situ. Nah. Sekarang kan banyak banget nih. Orang-orang yang pake... Itu siapa? Nih bisa tolong juga. Biasa apok. Itu apakan banyak banget nih. Muda-mudi Jakarta dan seluruh dunia. Orang Indonesia yang mengikuti. Kayak misalnya kemarin ada yang pake kain nih. Iya. Pake kain. Terus ada yang foto di Braga, Bandung. Kayak... Anjir semua. Eh. Ehh. Semuanya... Semuanya pake kain. Kayak... Semuanya pake kain. Tapi kayak pas ada yang nanya. Lu tau gak sih sebenernya makna pake kain itu apa? Gak ada yang tau gitu. Menurut lu, bagi lu berdua nih. Penting gak lu mengetahui... Background dari... Apa yang kita pakai. Apa yang lu pakai gitu. Dari lu, Vy. Ehh... Bisa... Bagus. Bisa enggak. Karena... Kenapa ya kak? Ya... Poin plusnya lu tau... Apa... Background dibalik outfit yang lu pake. Kalaupun gak juga gak apa-apa gitu loh. Emang ketika lu jalan ketemu orang. Outfit lu keren. Coba jelasin bisa-bisanya apa. Kan gak mungkin kayak gitu. Bener juga. Maksud gua kayak... Akan lebih bagus lu tau historinya. Tapi kalaupun lu gak tau gak masalah. Asalkan itu fit sama style lu. Iya. Betul. Kalo dari lu Jod? Balik lagi. Karena... Kayak ada plus minusnya juga gitu loh. Berarti kata Vy. Kayak disaat lu jalan. Misalkan lu jalan di MRT. Lo bagus outfit lu. Gue gak akan nanya lu dong. Eh coba dong jelasin backgroundnya. Kemarin gue coba bisa muji lu dong. Eh fit lu bagus. Kayak gitu. Cocok sama badan lu dan warna fit lu. Misalkan gitu. Gak perlu yang... Misalkan lu pakai brand apa sih. Coba... Coba jelasin dong brand itu apa. Mungkin gitu. Mungkin gitu. Beda halnya kalo emang lu suka mengamati fashion. Dan lu suka dengan history di brand fashion itu. Tapi ada beberapa orang-orang yang agak-agak recet nih ya. Iya. Lu ngapain pakai item tapi lu gak tau sejarahnya. Betul. Nah menurut gue kayak terserah dia gak sih duit-duit dia gitu. Menurut gue gak penting juga sih sebenernya. Dan jadi sebenernya kenapa gue nanya kayak gitu. Karena ya di Instagram rame nya itu karena kayak lu pakai kain. Lu tau gak artinya apa. Terus kayak menurut gue wow. Kayak ini terlalu menurut gue lu terlalu intimate banget. Kayak jadi kalo misalnya orang mau pake. Selagi dia suka dia gak nyolong itu bareng itu. Terus kayak aja gitu. Lu tanya ke kita. Lu ngapain kuliah di minus? Coba jelasin setelah di minus kan gak mungkin kayak gitu. Iya. Karena emang kita fit nya di sana. Karena emang gak keterima PTN. Betul. Thank you. Gak mesti juga kita harus staff history itu. Itu sebenernya. Nah. Setelah ini gue bakal ada beberapa foto. Kita tampilkan dulu. Ya. Wih mantap. Nah ini Adrian Halif. Gak usah dibaca ke Shana ya. Jadi gue inginnya doang. Nah. Menurut kalian dari penampilan Adrian Halif disini. Menurut gue ini salah satu yang everlasting. Karena dia pake. Jacket jeans. Jeans juga. Jacket jeans. Terus kayak pake kaos biasa aja. Menurut lu gimana nih? Kalo menurut gue celananya agak ngatung sih. Iya setuju lagi. Terlalu ngatung. Akan lebih bagus kalo lebih panjang dikit. Oke. Iya. Terus. Dan kalo misalkan pake graphic piece juga. Jangan terlalu. Apa ya. Numpuk di depan gitu. Ngeblok. Gitu sih paling dari gue. Tapi untuk fit. Jacket jeansnya kayaknya oke. Oke oke. Cocok sama badan dia kan agak gede ya. Jadi kalo untuk oversize kayaknya masih bagus-bagus aja. Kalo lu Jod ada Jod sama? Gue suka ini sih. Kayak dia kayak sepatu. Kalo kaki sama bajunya diselaraskan warnanya. Masih biar gak terlalu banyak color yang dimainin. Terus jaket jeansnya juga oke. Ya itu sih paling terlalu terlalu ngatung. Coba gak diitin dikit. Menurut gue lebih oke. Atau gak digulung mungkin lebih oke. Kayak gitu sih. Oke oke oke. Nah tapi gak cuma satu kita ada lagi. Set. Iya betul. Ben Sion Bing. Nice fit Ben katanya Stanley. Ini gimana nih. Cuman yang gue liat dari sini sebenernya. Ini kan bajunya agak ngatung ya. Tapi emang dia tuh tipikal gitu ternyata. Dan itu dipotong. Iya. Tau tau. Dia tuh kayak Oslo Ibrahim. Iya modelannya. Jadi maksud gue kayak. Kalo orang awam nih kayak. Lu ngapain sih cowok pake baju kayak gitu. Kayak cewek gitu kan. Tapi emang style-nya dia kayak gitu gitu loh. Dia mungkin persona dia seperti itu. Dan gue gak sih oke-oke aja gitu. Gak ada yang salah di outfit ini. Kayaknya cocokan sama personality dia gitu. Oke oke. Jadi dari lu aman nih. Maksudnya ada kayak. Aman aman. Fit. Fitnya aman. Oke. Dan udah. Udah sih. Dari lu Jod aman Jod? Aman sih gue selalu suka sama outfit dia gak tau kenapa. Kayak lo nyeleneh tapi yang gak masalah gitu loh. Iya masih keren gitu. Oke. Untung celananya masih normal gitu. Iya. Bener. Oke hold on. Sebelum ke next. Gue pengen kasih tau ternyata. Outfit yang abis ini gue bakal kasih tau. Adalah outfit yang kayaknya nih hampir banyak buat yang pake. Percaya gak? Apa itu? Coba ya. Kita liat ya. Oh. Iya gak sih kayak kalo lu dateng ke misalnya fancy atau apa ya. Iya basic outfit sih. Sama nih gitu ya. Kayak gitu ya. Namanya Srin Darwati. Srin Darwati. Srin Darwati. Srin Darwati. Srin Darwati kayaknya. Tersebutannya Sri. Iya. Ini dari outfit cost.id. Bajunya pake common goods. Unbranded. Unbranded lagi. Terus ya banyak sih yang pake kayak gini. Cuma dari lu ada gak sih kayak apa gitu. Rawat masukan. Evaluasi. Iya kayak masukan. Evaluasi. Gitu kayak. Menurut lu kayaknya match and matchnya kayak gimana dan sebagainya. Ini menurut gua nih gaya yang sangat aman. Yang bisa dipake dan disiru oleh semua orang. Betul. Memang. Cuma kalo gua mau posisikan diri gua sebagai hijabers. Gua gak mungkin pake kaos. Gua lebih pake long cleave atau outer. Jeansnya gua suka. Satunya gua juga suka. Gak too much color. Iya. Tapi balik lagi kalo misalkan gua sebagai hijab. Gua mungkin akan pake outer atau jaket leman panjang. Yang biar dia gak usah pake mindset lagi. Gitu. Nah kalo lu Jod. Ini sebenernya lu sebetul aman banget sih. Kayak lu cuma main monochrome dengan lu pake celana jeans. Ya sepatunya walaupun apa ya. Dibilangnya kayak. Ya pattern-pattern sapi gitu. Tapi tetep monochrome kan. Yang dimana. Ini di endorse mil kita. Yang dimana masih match dengan kerudung dia hitam. Bajunya putih. Yaudah ini kayak aman aja. Lu mau kemana pun bisa pake losbis kayak gini. Iya iya iya. Tapi cowok juga banyak yang kayak gini. Banyak. Tadi ada temen gua arak medsos nah kayak gini. Kayak gitu. Coba mas. Simpul mas. Sebentar mas. Sini sebentar. Sini sebentar. Buat foto cowok. Gapapa. Sini sebentar. Iya. Ini orang medsos gue. Keliatan gak Min? Gak tau. Ini medsos gue dia pake. Fans gak apa diri aja gak apa-apa. Dia pake jeans yang agak loose sedikit. Karena mungkin gemukan ya dia. Jadi pakainya betul. Terus pake long sleeve ini sama pake kali. Ya normal lah kayak gini ya. Normal. Ini ada lu bukan sih. Bukan. Mungkin lebih ke sifat gue ya. Atau lu versi cewek. Thank you, thank you, thank you. Jadi moral value. Yang udah lu dapetin. Dari sini apa sih ternyata kan. Trendy itu gak harus. Itu alarm saya baru bangun. Gimana? Jadi. Trendy itu tuh. Eh trendy. Maksudnya kayak. Fashion itu gak harus ngikutin. Harus trendy. Harus keren. Dari Jody dan dari Via nih. Moral value yang bisa kalian dapetin. Apa sih kayak. Lo gak harus pake yang. Baru kok. Lo gak harus pake apa. Atau gimana. Gitu dari Via. Kalo saran dari gue sih. Ketika lo mau beli baju. Lo. Kalo bisa. Pilih baju. Atau pakaian. Yang bisa dipake beberapa looks. Kayak misalkan bisa jadi outer. Bisa jadi rumpi. Dan sebagainya. Karena kayak. Satu lo ngemat biaya. Terus bisa menjadi statement piece juga. Dan elevate your looks. Terus juga. Apa ya. Ya pokoknya itu outfit. Satu outfit bisa dimain-mainin gitu. Gue sih lebih suka barang-barang yang seperti itu. Jadi. Coba investasilah. Dengan satu outfit. Yang mungkin harganya gak murah. Tapi bisa kalian pake bertahun-tahun gitu. Oke. Gitu. Ya kalo dari gue. Sebenernya. Lo jangan pernah takut untuk pake apapun. Karena. Merak atau brand apapun. Bukan mencerminkan kepribadian lo. Sangat. Kayak gitu kan. Dan ya. Lo kalo mau keren. Gak harus serani juga. Banyak juga barang-barang yang. Sekarang banyak banget thrifting-trifting online. Barangnya masih keren banget. Bagus-bagus. Iya. Dan itu ibaratnya lo bermerek. Tapi lo gak bisa. Ibaratnya kalo lo beli barang itu. Lo harus nabung beberapa ketahun. Ya lo cari aja di thrifting online banyak banget. Iya. Kayak gitu. Kayak misalkan ada outfit inspo di pinterest gitu kan. Lo kangen niru. Tapi kayak lo malas beli barang baru. Ya lo bisa aja coba thrifting gitu. Oke. Dan itu murah. Terus kayak gampang juga. Iya. Thrifting udah dimana-mana sekarang. Online juga ada banyak. Iya. Oke. Hebor. Segitu aja ngobrolan kita di episode kali ini. Tapi tenang aja. Masih ada episode selanjutnya. Barangan sama mereka juga. Like. Comment. Dan Subscribe. Nah betul ya. Di share juga. Dan jangan lupa di nyalain apa? Loncengnya ya. Notification. Nah notifikasinya jangan lupa di nyalain. Biar tau nih video yang kita update. Jadi langsung aja gue Raffi Batok pamit. Dan gue Alivia Yunita pamit. Dan gue Dunian Doriza pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.